Polemik berlarut-larut antara pemilik lahan dan Pemkot Bogor terkait pembangunan jalan regional Ring Road atau R3 membuat ratusan warga di Kelurahan Katu Lampa dan sekitarnya geram. Mereka beruncuk rasa di lokasi penutupan jalan R3 yang dilakukan pemerintah kota Bogor. Aksi ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat menuntaskan persoalan, sehingga tidak merugikan orang banyak dan warga sekitar. Bahkan salah satu warga menuding hal ini adalah kegagalan Pemkot Bogor dalam mengayomi keinginan warganya. Warga ini kerap mention wali kota Bima Arya melalui akun Twitter pribadinya, namun tak pernah mendapatkan respon dan tanggapan dari orang nomor satu di kota hujan itu. Sudah banyak hal yang kami lakukan untuk mengingatkan Bima Arya sebagai teman. Bahwa mereka sudah dua kali gagal pada bulan Februari dan Desember ini, karena gagal bayar itu adalah persoalan bahwa kawan saya Bima Arya yang dulu dengan kami bersama-sama melakukan gerakan saatnya kaum muda memimpin di Jakarta bersama Anies Baswedan, Teten Mas Duki, Hilmar Farid, dan sebagainya, ternyata pada hari ini tidak berhasil menyelesaikan persoalan sesungguhnya yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Semoga aksi moral ini bisa mengetuk hati para pihak untuk kepentingan rakyat, kepentingan umum, R3 bisa dibuka. Jadi pesan yang kita sampaikan seperti itu. Saya selaku RW15 khususnya dan warga Katul Lampas secara umum, kita datangin ke balik kota meminta untuk R3 bisa dibuka. Tetapi kita memang tidak masuk di dalam ranah persoalan mereka. Warga berharap pemerintah kota Bogor dan warga pemilik lahan segera membuka akses jalan R3, serta mengeluarkan solusi dan tidak mementingkan diri masing-masing. Jika hal ini tidak diindahkan, warga berjanji akan melakukan aksi lebih besar lagi. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.